Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Selamat serta salam juga untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Apa kabar anda hari ini Semoga semua dalam keadaan sehat dan lancar ibadah puasanya Senang sekali saya Yunita Gustirini Bisa kembali hadir menjumpai anda Dalam program Bincang Ramadan Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik ya Tentang Sakofah Islam Bersama Ustazah yang sudah hadir di studio bersama kita ya Ada Ustazah Suci Gizela Pertiwi Atau Ustazah Gizel Sebelumnya mari kita sapa beliau dulu ya Sahabat Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Ya Ustazah hari ini kita mau berbincang nih ya Oh iya sahabat muslimah Beliau ini Ustazah Suci Gizela Pertiwi ini Adalah seorang pegiat sosial ya Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang Tentang Sakofah Islam ya Ustazah ya Ya silahkan kalau Ustazah mau menyapa sahabat muslimah dulu Ya baik sahabat muslimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan mengenai Sakofah Islam Jadi memang ini tema yang sangat menarik ya Mbak ya Karena mengenai Sakofah Islam itu tuh tidak semua Itu tuh terlalu paham soal Sakofah Islam Nah mungkin kita berangkat dulu dari definisi nih ya Penasaran nih ya dari kata-katanya saja bukan dari bahasa Indonesia sepertinya ya Sakofah gitu ya Jadi kan apa tuh maknanya Ustazah? Sakofah itu kalau misalkan kita memaknai ya secara bahasa itu kan artinya memang pengetahuan Pengetahuan ya Artinya segala pengetahuan Yang kalau kita mengenal selama ini kan itu adalah ilmu pengetahuan gitu ya Nah Sakofah ini adalah pengetahuan Nah secara makna hakiki Sakofah ini adalah merupakan pengetahuan Yang dia itu tuh tidak bebas nilai Dia ada yang mendasarinya gitu Berbeda dengan ilmu sains ya Kenapa ini kita bedakan dengan ilmu sains? Karena pertama kalau ilmu yang dia ilmu sains Itu kan berdasarkan penelitian ya uji coba eksperimen Sain dan teknologi semacam itu ya Tapi kalau Sakofah pengetahuan ini adalah berdasarkan pengamatan Berdasarkan memang pembacaan Tapi tidak sampai ke tahapan eksperimen gitu Sehingga memang bebas nilai Tidak bebas nilai tadi Kalau Sakofah tidak bebas nilai Kalau Sakofah tidak bebas nilai Nah lebih spesifik lagi kita hari ini akan membahas mengenai Sakofah Islam Berarti kan Sakofah Islam ini adalah segala pengetahuan Yang dia itu didasari oleh akidah Islam Yang menjadi sebab pembahasannya gitu mbak Jadi ada pendasarannya kepada akidah Islam tadi ya Jadi kalau kita mau membahas sesuatu Segala sesuatu yang dia membahas dasarnya adalah akidah Islam Maka dia disebut sebagai Sakofah Islam Ya Sakofah Islam Kira-kira seperti itu Berarti tadi dari awalnya saja sudah ada perbedaan ya Bahwa Sakofah dan ilmu pengetahuan itu berbeda gitu ya Ilmu dan Sakofah Ilmu dan Sakofah itu berbeda ya Nah karena kita sebagai muslim nih Pasti kita kepengen tahu ya Sahabat muslim di rumah ya Kita ingin tahu tuh seperti apa sih Sakofah Islam yang sesungguhnya Dan bagaimana sih kita sebagai muslim untuk bisa mendapatkan Atau mengetahui Sakofah Islam yang banyak yang benar gitu Ustazah Baik Gini mbak sahabat muslimah sekalian Jadi Sakofah Islam itu ketika kita mempelajarinya Itu dalam Islam sendiri Itu kedudukan Sakofah Itu kan memang sangat mulia ya Jadi memang Islam itu mendudukan ilmu Dan Sakofah itu benar-benar dalam kondisi yang sangat mulia gitu Artinya bahkan ketika mereka yang berilmu itu sampai dikatakan itu sebagai pewaris nabi bahkan mbak Jadi kita didorong ya untuk mempelajari Untuk mempelajari Kenapa? Ini saya bacakan ya yang Sabda Rasul yang mengenai bahwa Ilmu, mereka yang berilmu itu disebut pewaris para nabi adalah Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham Artinya harta gitu ya Harta Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu Maka barang siapa yang telah mengambilnya Ia telah mengambil bagian yang banyak Nah ini mungkin saya berangkat dulu dari Kenapa kita penting untuk mengetahui dan mempelajari Sakofah Islam gitu ya Karena memang para nabi itu tidak mewariskan kepada kita itu kecuali ilmu Mereka tidak mewariskan kita harta gitu ya Nah ini juga menunjukkan kepada kita Sakofah itu kan jauh lebih utama dibandingkan dengan materi tadi Materi harta gitu ya Kenapa? Karena dengan Sakofah, dengan ilmu Manusia akan bisa mengenal siapa Tuhannya Manusia akan tahu dia akan melakukan apa saat akan di dunia Dan dia akan mengetahui dia akan kemana setelah hidup nanti gitu Itu pentingnya memahami Sakofah Islam Nah Sakofah Islam ini kan ketika kita mempelajari yang namanya pengetahuan Pengetahuan itu baik umum ataukah dia itu yang tadi spesifik yang kita sebut Sakofah Islam Maka cara membedakannya adalah di dasar yang menjadi bahasannya Tadi akhidah Islam tadi ya Nah kalau akhidah Islam berarti dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah gitu Atau misalkan ya sumber lain yang Isma, yang Kiyas gitu ya Kalau di luar itu maka kita bisa menyebut itu adalah Sakofah di luar Islam Jadi kalau Sakofah Islam itu sudah identik ya bahwa dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tadi ya Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Dan tadi menarik ya Ustazah terkait Sabda Rasulullah tadi ya Bahwa ilmu itu lebih mulia ya Tadi lebih berharga daripada harta dinar dan dirham tadi ya Berarti ini bisa menjadi pendorong ya bagi kita kalau muslim untuk berlomba-lomba Mempelajari Sakofah Islam tadi ya Iya betul Nah kemudian Ustazah kalau misalnya saat sekarang ini ya Nah kebanyakan kita itu kan lebih fokus kepada ilmu pengetahuan Kayak misalnya pelajaran di sekolah gitu ya Anak-anak itu lebih diberi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi saja gitu Seperti apa tuh kira-kira Ustazah Tapi ya seperti apa seperti kalau anak-anak sekolah kita mengarahkannya Termasuk kita yang sudah tidak sekolah lagi mungkin gitu ya Sebenarnya masih sekolah sih ya Sampai kita itu mati kan ibaratnya ada itu tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang-lahir Kira-kira seperti itu Tapi ini memang ada yang menarik ini Mbak gitu Selama ini memang ada kesalahpahaman di umat ini Bahwa mendikotomikan nih antara science ya Ilmu pengetahuan yang science tech tadi itu dengan ilmu agama Padahal keduanya kan gak bisa kita bedakan gitu ya Artinya umat juga itu tuh wajib untuk mempelajari Sebagaimana tadi gitu ya Islam memandang dan memuliakan Sakofah atau pengetahuan itu Dalam kedudukan yang mulia termasuk yang ilmu science tadi Nah bedanya apa? Kalau dengan Sakofah Islam kita akan bisa menggunakan ilmu yang science tech tadi itu dengan parameter agama Oh kebablasan nanti kan kalau misalkan kita gak ada Sakofah Islam seperti itu Menarik nih Ustazah ya nanti kita akan lanjut sesaat lagi ya Ya baik sahabat muslimah ini semakin menarik semakin panas ya obrolan kita tentang Sakofah Islam Tapi jangan kemana-mana kita akan kembali sesaat lagi Sahabat muslimah masih bersama saya Yunita Gustirini di program Bincang Ramadan Dan kita masih membincang seputar Sakofah Islam ya tadi bersama Ustazah Gizel Ya Ustaz Gizel kita lanjutkan ya obrolan kita ya Tadi kita udah bahas tentang apa itu Sakofah ya Sakofah Islam juga Dan kemudian ada hadisnya juga dari Rasulullah ya dorongan untuk mempelajari Nah kira-kira seperti apa sih Ustazah? Seberapa penting atau seperti apa pentingnya ya bagi kita umat Islam itu untuk mempelajari Sakofah Islam tersebut? Ya baik Mbak Seperti yang saya sudah singgung di awal ya gitu ya Sakofah itu adalah penting yang namanya untuk mempelajari mengenai Islam gitu ya Mengenai pengetahuan-pengetahuan Islam gitu Mengetahui pembelajaran apakah apa namanya secara hasanah pemikiran Islam Itu kan ada di Sakofah Islam semua dan itu kan memang harus dipelajari gitu ya untuk diamalkan Nah tapi ada yang lebih penting lagi ini Mbak itu adalah sebenarnya Dulu kita kan pernah mengalami masa kemasan ya Masa kemasan kejayaannya Islam itu selama sekitar Umat Islam ya pernah mengalami kejayaan Sekitar 14 abad lebih kan gitu ya sekitar 14 abad Kemudian ketika pertengahan abad ke-18 itu umat Islam mengalami kemunduran Nah mengalami kemunduran kenapa? Karena mereka itu sudah mulai meninggalkan yang namanya Sakofah Islam Itu kenapa? Kenapa mereka meninggalkan Sakofah Islam gitu kan ya Pertanyaan selanjutnya itu adalah karena mereka sudah terpengaruh dengan Sakofah-Sakofah yang tidak Islami gitu ya Sakofah-Sakofah yang tidak berdasarkan Islam gitu ya Seperti misalkan sudah mempelajari filsafat, sudah mempertanyakan apa itu Tuhan Misalkan sampai ke sana gitu Padahal pernah berjaya ya Sayang sekali ya Dan bahasa Arab pun sampai ditinggalkan segitu ya Padahal kan bahasa Arab kita tahu sendiri itu adalah termasuk ulumul wasail gitu kan Dia termasuk ilmu alat atau ilmu pengantar untuk kita mempelajari mengenai ilmu agama yang selainnya Nah itulah pentingnya kenapa kita mulai sekarang mempelajari kembali Sakofah Islam Itu adalah untuk mencapai kegemilangan itu tadi gitu Untuk kembali pada kegemilangan Islam Padahal mungkin kita juga banyak yang belum paham gitu ya Atau mungkin belum tahu gitu bahwa Islam pernah berjaya seperti tadi ya Kita tahunya kondisi seperti ini saja gitu ya Ya mudah-mudahan dengan tadi dibahas pentingnya umat jadi tahu ya gitu Bahwa kita akan kembali kepada kejayaan Mengupayakan kembali kejayaan Islam ya Nah berarti itu sangat penting tuh Ustazah ya Nah kemudian kira-kira jurusnya seperti apa nih Ustazah? Jurus-jurus langkah-langkahnya supaya kita bisa mempelajari Sakofah Islam yang benar yang baik tadi Kalau jurus mengenai jurus ya Jurus Sakofah mempelajari Sakofah Islam itu sebenarnya Di antara banyak sekali jurus itu tuh mungkin saya bisa menyampaikan tiga ya Tiga itu yang pertama adalah sesuatu yang dipelajari itu tuh harus dikaji secara mendalam Secara kehakikatnya bahkan sampai kukuh gitu Kukuh itu dalam artian memang mempelajari sesuatu itu Itu haruslah dengan jangan setengah-setengah atau sekadar gitu Tapi memang harus betul-betul mendalam Pertama itu dulu-dulu diniatkan itu mendalam itu gitu ya Kenapa? Karena memang Sakofah Islam itu bersifat fikri ya Itu pemikiran yang sedia sifatnya mendalam, mengakar ya Yang kedua, jurus yang kedua itu adalah meyakini apa yang bisa dipelajari dan bisa diamalkan Jadi kita harus yakin, jangan kita mempelajari yang tidak kita yakini Nah jurus ketiga itu adalah pengajian itu bersifat praktis Praktis dalam artian bisa menjadi solusi atas fakta dan problem yang terjadi Jadi tidak bersifat hoyali, tidak bersifat hayalan yang kita mempelajari itu tidak ada kaitannya dengan amal Kenapa? Karena memang hidup kita ini kan nanti akan dihisap Dihisap akan dihitung terutama kan terkait amal Sehingga memang yang paling penting gitu ya Fokus aja pada hal itu gitu, yang sesuatu yang bisa kita amalkan gitu Nah bagaimana kemudian kita bisa mencapai yang ketiga jurus tadi itu Pertama carilah kelompok kajian gitu Kelompok kajian yang bisa untuk kita memenuhi yang namanya mempelajari Sakofah Islam tadi Artinya tidak cukup mempelajari sendiri gitu ya Ustazah ya Cari guru gitu kan, cari kelompok yang memang secara mumpuni bisa menjelaskan mengenai apa itu Sakofah Islam Insya Allah sudah banyak ya sekarang ya Tadi terkait apa amal ya, karena istilahnya Sakofah itu dipelajari untuk diamalkan gitu ya Karena memang sebagai muslim gitu ya, kita meyakini dan paham bahwa setiap amal atau perbuatan kita itu akan dimintai pertanggung jawaban ya Ustazah ya Nah tapi kalau misalnya kita lihat kondisi hari ini nih Ustazah, misalnya kayak di sekolah gitu ya Itu kan sangat minim ya pelajaran-pelajaran semacam itu, gimana kira-kira? Ya saya pikir sih ini tidak hanya cukup dari si individunya sendiri ya yang ingin berniat belajar ya mau pelajari Tapi kan harus ada tiga komponen yang harus bisa bekerja sama Yang pertama adalah dia diri sendiri, self-nya, si individu itu sendiri yang dia tersemangat untuk mengkaji Yang kedua dia adanya kontrol masyarakat sehingga juga masyarakat juga harus bisa bergerak gitu Jadi menumbuhkan suasana ya di masyarakat untuk terdorong mempelajari Sakofah Islam Mungkin termasuk mengajarkan Sakofah Islam tadi mempelajarinya bersama-sama Dan ketiga ini sebenarnya adalah fungsi yang pentingnya adalah fungsinya negara gitu ya Yang memang berupa kebijakan nanti gitu ya Mungkin nanti ya memang ketika dia tidak sendiri ketika ada satu masyarakat atau dia satu kelompok Yang kemudian itu melakukan pengkajian itu akan lebih mudah dibandingkan dengan mencari sendiri gitu Terutama kalau anak-anak ya sekarang ya gitu kan ya yang individu Semacam difasilitasi gitu ya Karena ketika keinginan ada individu-individu atau masyarakat yang sudah punya keinginan mempelajari Tapi tidak ada fasilitasnya atau tidak dimudahkan juga nanti tidak ketemu ya Makanya pentingnya fasilitas itu juga Nah ini ya jadi apa tadi kita harus paham juga ya maksudnya sangat disayangkan ya Isayum pernah berjaya gitu ya Tapi ternyata sudah diruntuhkan sudah mengalami kemunduran Dan bagaimana caranya tadi supaya umat Islam itu bisa mencapai kembali kejayaannya ya Nah kemudian nih Ustazah kalau misalnya di tengah kehidupan saat ini gitu ya Kan kayak gak mudah tuh kita mau fokus kepada itu Seolah-olah itu tuh kayak hanya pelajaran agama lah gitu ya Kita kayak lebih terdorong tadi untuk kepada imu pengetahuan gitu Nah itu seperti apa Ustazah? Yang harus kita pahami yang pertama ya Kita tuh kan harus mempelajari kita sebagai muslim lah ya yang terutama Itu adalah masuk Islam itu tuh kan secara kafah ya Harus secara menyeluruh gitu Jadi gak hanya dia mempelajari ilmu pengetahuan science-text aja Tapi ilmu agama ditinggalkan kan gitu ya Atau bahkan ya ilmu agama yang itu saja Terus menafikan ilmu science juga itu kan sebenarnya juga tidak tepat gitu ya Sehingga memang harus seimbang Nah pisau ukurnya itu adalah kida Islam tadi gitu Makanya kenapa tidak kita penting Kontrolinya disitu ya Dalam sakofa Islam tadi seperti itu Karena apa? Karena kan manusia akan bangkit Itu kan dengan pemikiran Bangkitnya manusia ya Karena manusia ada dengan pemikiran Ya sebentar ya Ustazah Kita jeda dulu ya Ya baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah Semakin menarik ya pembahasan kita Tapi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini Ya sahabat muslimah Kita masih dibincang Ramadan Dan kita masih membahas tentang sakofa Islam bersama Ustazah Gizel ya Ustazah Gizel tadi kita sudah seru ya pembahasannya sudah panjang lebar nih ya Dan tadi sudah dibahas juga bahwa Jauhnya umat gitu ya dari sakofa Islam atau kurangnya umat memahami sakofa Islam juga tadi ya Karena sudah dijauhkan sudah terpengaruh dengan sakofa-sakofa dari luar ya Nah kemudian kalau misalnya sekarang nih Ustazah bagaimana kira-kira ya Atau tadi terakhir Ustazah sempat sampaikan bahwa bangkitnya umat itu tergantung dari pemikirannya Nah kita kan pasti ingin ya menjadi umat Islam itu umat yang bangkit seperti itu Nah gimana kira-kira atau cara-caranya Jadi yang harus kita pahami semua ya bersama ya Sekalian sahabat muslimah sekalian juga Jadi kalau muslimin itu punya kewajiban untuk mempelajari sakofa Itu adalah sebagai fardu ayin Kewajiban? Yang dia ayin yang utama gitu ya Jadi dia mempelajari sakofa yang terkait dengan individunya gitu Tapi jangan lupa juga kita juga itu wajib untuk mempelajari sakofa yang terkait dengan manusia lainnya gitu ya Sehingga ini yang dikatakan dengan sebagai fardu kifayah gitu Nah jadi bukan hanya individu kita sendiri gitu ya Nah dalam sakofa ini itu kan ada yang namanya akidah Nah akidah inilah yang kemudian bisa membangkitkan umat gitu Membangkitkan umat itu secara pemikiran Kenapa tadi? Karena umat itu akan bangkit dengan pemikirannya kan Berdasarkan pemikirannya Kalau pemikiran umat itu apa namanya merosot Maka dia tidak akan bangkit Dia jadi apa namanya Namanya merosot dijatuh Lagi berarti kan seperti itu gitu ya Sehingga memang harus dibangkitkan lah secara pemikirannya Dan di sakofa itu ada akidah yang bisa membangkitkan Dan kalau kita lihat kan kehidupan muslim saat ini seperti merosot ya Dalam arti misalnya kehidupan ekonominya sulit gitu ya Istilahnya mereka belum hidup dalam kondisi sejahtera dan sebagainya Apakah itu bisa langsung dikategorikan bahwa itu menunjukkan bahwa Pemikirannya juga belum bangkit Iya karena memang di dalam sakofa itu tadi yang akan dipelajari oleh umat tadi Oleh individu maupun dia secara bagian dari umat Itu kan dalam sakofa itu ada aturan-aturan yang itu bisa menjaga Banyak ya menjaga akidahnya Menjaga keamanannya Menjaga hartanya Bahkan menjaga jiwanya gitu ya Dengan mempelajari hal itu gitu ya Dan bukan hanya mempelajarinya Keren untuk menerapkannya gitu ya Kenapa? Karena kekuatan Islam yang sesungguhnya itu ada dalam Aspek pemahaman dan juga penerapan Jadi bukan hanya dipahami tapi diterapkan Diterapkan ya Betul seperti itu Diaplikasikan gitu ya Diaplikasikan Jadi bukan hanya kita yang mempelajari tapi harus diterapkan Dengan tadi tiga komponen tadi Individu, masyarakat dan bahkan sampai skala besar gitu Sampai kepada negara Ikut serta ya berperan Iya Nah kemudian kalau misalnya tadi Berarti kesimpulannya Atau bisa disimpulkan lah ya Bahwa kalau umat itu bangkit Dia mempelajari sakofa Islam Dia paham hidup apa tadi Di atas akidah Islam Nah ketika Islam bangkit mungkin itu ya Yang disebut dengan apa Terwujudlah umat muslim itu sebagai Umat terbaik itu Ustazah? Iya betul Ada kaitannya ke situ? Ada, ada banget gitu ya Karena ketika seorang muslim bangkit gitu ya Lalu muslim yang lain ikut bangkit lah seperti itu ya Mereka kan menjadi umat yang ikut bangkit kan seperti itu gitu ya Jadi pemikiran-pemikiran Islam itu kemudian menjadikan semua orang itu yang dia memiliki sakofa Itu bisa dikatakan dia berpikir cemerlang namanya gitu ya Berpikir cemerlang Berpikir cemerlang mbak gitu Jadi memang ketika seseorang itu sudah berpikir cemerlang Dia kan bisa bangkit Dan bagaimana bisa Bisa yang namanya seseorang itu berpikir cemerlang Itu sampai ke tahapan hakiki kan gitu Jadi bukan hanya dalam tahapan memahami penerapan Tapi bahkan sampai ke siapa yang menciptakan dia gitu Dari mana asalnya gitu ya Bahkan sampai semua itu gitu ya Itu tuh sampai ke sana gitu Jadi paham gitu ya Betul gitu Jadi memang orang tersebut memang ya Harus memiliki semangat yang menggebu-gebu lah gitu ya Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah menggebu-gebu Dia akan bisa menggadaikan jiwanya itu di jalan Allah gitu ya Untuk jadi bangkit tadi Dikasikan dirinya gitu ya Yang berawal dari dia semangat untuk mempelajari Sakhova Islam Luar biasa ya Seperti itu Jadi seperti yang disampaikan tadi Ketika umat bangkit dia akan menjelma gitu ya Menjadi umat terbaik ya Nah jadi ketika sekarang nih kondisi misalnya kita belum Atau banyaklah umat yang belum fokus ke sana Merasa belum penting atau pentingnya lebih kepada IPTEC tadi Gimana Ustazah? Mungkin lebih ke ini ya mbak ya gitu Jadi memang kita menyadari bahwa umat saat ini Itu bukan dalam masa keemasan lah ya Terlalu kejayaan Tapi kalau ketika kita ingin kembali kepada kehidupan kejayaannya tadi ya Kegemilangan ke generasi dan lain sebagainya Sudah sepatutnya lah kita kembali dengan Kembali kepada Islam Salah satunya dengan mempelajari Sakhova Islam gitu ya Lalu memahami dengan baik Sakhova-nya Meyakininya satu-satunya Islam itu adalah pandangan yang sohi Kita juga wajib merujuk ya kepada Islam itu sebagai Solusi yang sohi gitu Untuk seluruh problem manusia gitu saja Ini mbak gitu Jadi memang begitulah yang kita Kenapa kita harus semangat untuk mempelajari Sakhova Islam Jadi tidak mencukupkan diri Hanya mengajar mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi saja ya Dan termasuk mungkin kita ya Walaupun kita sudah ibu-ibu gitu ya Para sahabat muslimah juga di rumah Jadi tidak hanya di sekolah saja ya Yang di rumah juga semuanya semangat untuk mempelajari Sakhova Islam Demi mewujudkan apa tadi Mendedikasikan diri demi kejayaan Islam kembali ya Ya menarik sekali nih Ustazah Pembahasan kita hari ini tentang Sakhova Islam ya Sahabat muslimah Namun sayang waktu kita terbatas ya Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara ya Ya baik sahabat muslimah Simak terus ya obrolan kita nanti Selanjutnya di dalam program Bincang Ramadan Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Terima kasih kepada Ustazah Gizel yang sudah hadir Untuk membahas barang kita ya Dan kami juga mohon maaf atas salah dan hilang Akhirnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!